Perut ini harus rapi, jangan diisi yang haram, yang remeng-remeng juga harus ditinggal, apatah lagi yang haram, yang halal masih banyak, yang halal, minta sama Allah, maka habis sholat jumat diajarin oleh nabi sahabat nabi baca kalau jumat, jangan kurang dari 4 kali, apatah lagi kalau sampai 70 kali, Allah kasih rejeki halal yang banyak dan berlimpah, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubadi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, agnina bihalalikan haramik, wabitaatikan maksiatik, wabifadlika amman siwak, 4 kali habis jumat, paling dikit, jangan kurang dari 4, Kalau bisa 70 kali, cek sampai 7 jumat, grafik daripada keuangannya yang halal, akan Allah buka jalan-jalannya, kenapa? Minta harta yang halal, ini penting, penting, jangan enggak, Aifatil batun, jaga perut, daripada barang yang agak benar, repot, karena di perut ini sumber segalanya, maka jangan kita masuk barang yang haram, Rasulullah SAW cucunya, Sedina Hasan Hussein ngambil, bocah umur 5 tahun, ada orang nitip zakat sama Nabi, kurma, dimakan sama dia, bocah main ambil aja, Nabi lihat, ini kurma zakat yang harus dibagi sama fakir miskin, dicekek lehernya, cucunya, umurnya 5 tahun, cekkek, Kahin, kahin dalam hadisnya itu, ambil ajakek, ambil muntah, Enggak boleh, haram, keluarga Nabi makan zakat, haram, Kenapa ambil ajakek? Kalau masuk berut, repot, Masuk berut, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Radhi Allah Ta'alaan punya khuddin, Tukang dagang, karyawan, Biasanya kalau apa aja nanya, Abu Bakar, ini makanan dari mana duitnya? Abu Bakar tuh, apa aja dia nanya? Dari mana duitnya? Itu hari itu lupa nanya, Kalau gak diingetin oleh karyawannya, Habis dia minum susu, Gitu, susu, Tuhan, minum, Dia nanya, biasanya nanya dulu, Gak pakai minum, Oh iya, lupa, dari mana? Dia ceritain, ini sumbernya begini-begini, Ini haram, itu Abu Bakar nungging, Dimasukin jarinya ke mulut, Biar muntah, Gak mau ada yang haram dalam perutnya, Abu Bakar, Aifatil Batni, Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Sahabat-sahabat Rasulullah, Menjadi hebat, karena punya panutan Nabi Yuna Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Sebelum jadi Nabi, Panggilannya, Sadiqul Amin, Orang yang jujur dan terpercaya, Betapa orang kafir kures, Amin Nabi gedeg, Amin Nabi gedeg, Amin Nabi gedeg, Tapi nitip apa aja, Amin Nabi, Begitu, Ini mau pergi, Muhammad, Gue nitip ya, Padahal sama Nabi benci, Begitu, Kayak begitu, Kenapa? Dia jujur, Begitu, Nabi, Maka kenapa Imam Ali bin Nabi Talib, Waktu Nabi hijrah, Gak boleh ikut, Suruh tidur, Ali kamu jangan ikut, Saya mau bakar, Karena suruh ngebalikin barang titipan-titipan, Yang masih ada Amin Nabi, Ini punya si Anu, Ini punya si Anu, Ini punya si Anu, Lu antarin Ali, Begitu, Padahal yang nitipin itu Amin Nabi gedeg banget, Ngata-ngatain, Begitu, Kayak begitu, Jujur, Ali bin Nabi Talib, Sidqil Hadis, Ngomong yang jujur, Tidak usah kita ngarang-ngarang, Hidup apa adanya aja, Hidup apa adanya, Tidak usah, Hidup di atas pura-pura, Pakai bedak, Pakai lipstick, Begitu, Medok banget, Ah, Tahu pantatnya burik, Benar gak? Begitu, Ah, Mau ngapain, Hidup apa adanya, Tidak usah kita, So ini, So itu, Mau ngapain hidup, Hidup di atas, Kepura-puraan itu, Tidak benar, Dan itu bukan, Akhlak Islam, Disebut orang munafik, Ida haddata kazaba, Bila dia berbicara, Dia bohong, Dan Muslim, Harus lempeng, Kayak alif, Alif lempeng, Nggak usah apa adanya aja, Begitu, 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 Daripada kita, Berpura-pura, Maksain diri, Harus ngutang sana, Ngutang sini, Jadi stres, Ujungnya, Ngapain, Hidup apa adanya, Itu paling nikmat, Yang penting, Jangan tinggalin, Dikir mendekat, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Biar Allah buka jalan, Dalam hidup, Dan kehidupan, Kedua, Wahidzil amanah, Ali, Kamu harus jaga amanah, Apa itu amanah, Amanah itu, Adalah, Menjaga amanah, Adalah, Menjaga apa, Yang diberikan tugas, Oleh Allah, Maupun oleh orang, Kepada kita, Baik dalam hal diri, Maupun hal kemasyarakatan, Amanah, Dan amanah, Menjaga amanah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum, Antu addul amanah, Allah suruh, Kalian, Menunaikan amanah, Kepada yang empunya, Fal yu'addil ladhi'tumin, Hendaklah yang diberikan amanah, Menunaikan amanah, Yang diberikan kepadanya, Jaga amanah, Amanah itu, Ruang lingkupnya luas, Solat adalah amanah, Zakat juga amanah, Puasa juga amanah, Haji amanah, Wudu' amanah, Ngaji sebagai bentuk syukur, Dikasih akal amanah, Begitu seterusnya, Dari seluruh yang Allah perintahkan, Hakikatnya adalah amanah, Dari Allah yang dibebankan kepada kita, Di luar itu, Anak juga amanah, Harus kita didik dengan benar, Bukan berojol doang, Kita kasih makan, Minum rohaninya, Masa bodoh, Istri juga amanah, Segalanya amanah, Maka amanah ini harus dijaga, Segala sisi-sisi kehidupan, Seorang anak manusia, Sejatinya adalah amanah, Yang dititipkan oleh Allah kepadanya, Membuat undang-undang yang benar, Adalah amanah, Yang dibebankan pada legislatornya, Anggota Dewan, Janganlah salah-salahan, Kalau buat undang-undang, Kalau buat presiden, Bolehlah lulusan SMA, Tapi kalau jadi karyawan, Kudu sarjana, Ini tidak benar, Yang tinggi, Atur, Itu buat undang-undang, Yang memihak kepada rakyat, Itu tugas anggota Dewan, Membuat perda, Tugas anggota Dewan daerah, Apa provinsi, Atau kabupaten, Kota, Begitu, Mengobati orang sakit, Amanat, Di tangan dokternya, Dokter kudu benar, Mengobati orang, Kudu benar, Murid adalah amanat, Di tangan guru, Ilmu adalah amanat, Di tangan para ilmu, Tidak boleh kita menfitnah orang, Main comot-comot, Klipping atu dua, Lalu untuk merusak, Apa yang orang sudah yakini, Secara ijimah, Tidak benar, Ilmu amanat, Jabatan juga amanat, Wawenang yang ada di pundaknya, Harus digunakan dengan benar, Semuanya, Bersaksi yang benar, Adalah amanat, Di tangan para saksinya, Memutuskan hukum yang benar, Adalah amanat, Di tangan para hakimnya, Rakyat amanat, Di tangan para penguasa, Penguasanya, Goresan tangannya, Akan diminta, Pertanggung jawaban, Tanda tangan yang dia berikan, Apakah tanda tangan ini, Akan mensejahterakan, Rakyat atau tidak, Kelak dimintai, Ali, Jaga amanat, Rusaknya tatanan kehidupan, Di tengah-tengah masyarakat, Terutama dewasa ini, Kalau mau jujur, Penyebabnya, Karena kurangnya, Dan hilangnya, Sifat amanat, Yang ada pada diri, Individu masyarakat, Bila amanat ini, Dijalankan dengan benar, Maka, Kita telah mencontoh, Nabi Yuna Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Bagaimana, Tentang amanat dulu, Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Bercerita, Ada orang, Ada orang, Jual beli, Jual tanah, Berapa harga tanah ini, Kau mau jual, Dia bilang, 5 ribu dinar, Biar gampang hanya dah, 5 miliar, Begitu, Saya jual, Baik, Saya beli, Dibeli itu tanah, Dengan harga, 5 miliar, Ketika tanah itu digali, Ada harta karunnya, Ada harta karunnya, Ada emas di bawahnya, Ada emas, Yang beli, Gak terima, Samperin yang jual tanah, Pak, Ini di dalamnya ada emasnya, Saya ini beli tanah, Bukan beli emas, Ini punya bapak, Tuh menjaga amanat, Kalau kita, Najong banget, Bener gak, Emang gak bener, Ini saya belinya tanah, Bukan beli harta karun, Ini punya bapak, Kepada yang menjual tanah, Kata yang jual tanah, Kan saya jual tanah, Isinya, Pohon, Gala macem, Ya punya sampean lah, Itu mudah saya jual, Enggak, Orang saya belinya tanah doang, Gak sama harta karun, Tapi kan saya jual tanah, Ya tentu sama isinya, Air, Gala macem, Tapi kalau ada harta karun, Dia rejeki ente, Enggak, Saya gak beli, Saya beli tanah doang, Ribut ini, Gak mau nerima harta karun, Apa disumbangin aja, Medarul ma'wah, Begitu, Gak mau nerima, Dia datang kepada seorang ulama, Masing-masing, Kata dia, Ini bukan punya, Gue punya lo, Gue mau beli tanah, Kata yang jual tanah, Ini punya lo, Gue udah jual, Balik-balik, Kata kiai, Yang sangat adil, Daripada ini, Gak ada yang ngaku, Kalau hakimnya, Yaudahlah ente gak ngobot ke wajah, Baik, Begini, Begini pak, Begini, Begini, Biar cepat, Karena yang ngantri sidang ini banyak, Ente punya anak, Punya, Apa, Laki, Udah nikah, Belun, Ente punya anak, Punya, Udah nikah, Belun, Apa, Perempuan, Nikahin, Dinikahin, Nikahin, Nikah, Panggil anakmu, Dinikahin sama kiai, Apa, Mas kawinnya, Harta karun, Kasih dia, Habis gak ada yang ngakuin, Saking jaga amanat, Kasih amanatnya, Kiai juga gak ngambil juga, Kalau kita kiainya, Buat gue aja, Enggak, Lagi, Bagi, Bagi, Udah, Pengantin baru, Jadi, Okabe, Orang kaya baru, Hartanya banyak, Saking, Hifdul amanat, Menjaga amanat, Ini adalah pesan Nabi, Kita harus jadi orang amanat, Siapanya, Harus ada amanat, Amanat, Yang benar, Amanat, Imam, Sholat, Kasih duit, Berang seperak, Berang seperak itu, Kalau ada, Sebagai bentuk amanat, Kita jadi pengurus, Karena bakal ditanya, Di akhirat, Kita termasuk, Orang yang menghargai agama, Ataukah kita orang yang nginjek, Nginjek agama, Masjidnya rusak, Pintunya jebol, Temboknya roboh, Miring, Nyarilah tukang aduk, Suruh betulin tuh tembok, Suruh di, Plaster kembali, Kira-kira yang tukang aduk tuh, Dikasih duit gak? Kasih duit gak? Kasih, Padahal, Ngerapihin masjid doang, Masa yang ngesahin sholat, Kalau imamnya ini, Gak bener kan lah kita, Masuk neraka, Ini nyampe akhirat, Kita gak hargai imamnya, Ini pengurus begini, Bakal ditanya di akhirat, Tama Allah, Lu agama, Lu kagak hargai, Dunia aja lu hargai, Hargai pengurus, Ada mah, Mau seribu perak ke, Ini imam, Begitu, Gitu, Semampunya dia kasih, Kalau sudara yang ngaji ini, Moga dikasih rizki banyak, Duitnya banyak, Gitu ya, Punya kontrakan ada, Satu pintu mah, Sisihin, Buat ngasih imam-imam sholat tuh, Bikin sah masyarakat, Sholat kita bisa gak sah, Kalau imamnya gak sah, Masa gak kita hargai, Itu mau kita nginjak agama, Gak hormat sama Islam, Kasih lah, Paling gak, Ramadan kasih sarung, BHS merek Atlas, Boleh hasil santunan, BHS, Boleh hasil disingkat, Iya biar kasih, Begitu, Mau ngapain duit ada disimpan di bank, Dipakai sama Cina, Buat usaha, Mau ngapain, Gak manfaat sama lorang, Mau numpuk-numpuk doang, Buat apa, Begitu, Biar manfaat, Begitu, Gak ada duitnya tempat kita, Yang ada, Bantuin imam, Imam, Kasih kek, 50 ribu kek, 100 kek, Imam, Apaan ini, Penghormatan saya magama, Ente bikin sah, Orang kampung kita, Begitu, Moga bapak-bapak, Duitnya banyak, Kayak begitu, Hormati, Kasih penghormatan, Agama imam, Begitu, Sian, Begitu, Imam, Jadi orang berlomba-lomba, Pengen juga jadi imam, Kan bagus, Pengen benar dulu, Paling gak bisa ngimamin anak bini, Ya kan, Begitu, Jangan bisa nyalain doang, Imam kayak begitu, Suruh maju parhan dia, Jangan begitu juga kita, Ini, Hifdul amanah, Menjaga penghormatan, Marbot, Kasih, Ada tayi ayam aja, Diomirin mulu merbot, Ini kurang jaga masjid, Tapi gak diopinin banget merbot, Sakit aja gak ditengok, Kama pengurus, Emang ada yang kayak begitu, Yang mana orangnya, Jangan kita, Hormati, Hormati, Insya, Agama, Biar benar, Karena kita ada pertanggung jawaban, Di akhirat, Bukan di dunia, Bukan, Di akhirat repot, Repot, Lebih-lebih kita, Dulu punya ngkong baik, Umpamanya, Ngkong kita, Wakafin tanahnya, Buat masjid, Maka kita cucunya, Yang lebih dulu nyontoh, Ngkong ngeluarin sekian, Saya juga harus sekian kayak ngkong, Gitu, Jangan kita kata, Itu musolah, Wakafin ngkong, Luapih, Yang maksudnya ngkong, Kitanya kagak, Bener gak? Kan kitanya kagak ada karya, Karya kita apa? Biar kita jadi cucu, Benar-benar cucu ngkong, Namanya menapakin ngkong, Ini namanya bagus, Hifzul amanah, Pesan Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Kepada Imam Ali, Bin Abi Talib, Tentu kepada kita bersama, Maka amanah ini penting, Lidah amanah, Mata amanah, Telinga amanah, Tangan amanah, Kaki amanah, Yang akan dimintai, Pertanggung jawaban oleh Allah, Kelak kita di akhirat, Yang ketiga, Sudara sekalian, Wasakhain nafsi, Ali, Kata Nabi, Milikilah, Kedermawanan jiwa, Jiwa yang dermawan, Apa itu, Kedermawanan jiwa itu, Yaitu, Kita memberi orang lain, Tanpa kita bangkit-bangkit, Apa itu bangkit-bangkit, Ungkit-ungkit, Apa itu, Kedermawanan jiwa, Kita gembira, Bila ada orang datang, Minta sama kita, Meski gak ada yang kita beri, Apalagi ada, Ini orang nyuruh kita masuk surga, Cakep nih, Itu dermawan, Kalau ada pengemis, Girang, Dia siap jadi kuda kita, Yang nganterin paket, Barang kita di akhirat, Itu dermawan, Dermawan jiwa itu, Dia menggunakan uang, Tidak boros, Dan tidak ngirit, Itu menggunakan uang, Ngirit, Uang ada, Ya Allah, Makan nasi putih, Ama air putih, Ama garam, Duit banyak, Kontrakan banyak, Ditawarin ngopi, Enggak, Asem lambung, Asem lambung, Apa lagi ya, Som iga, Kolesterol, Sate kambing, Darah tinggi, Duren, Darah tinggi, Emping, Asem murat, Kangkung, Asem murat, Ya Allah, Duit banyak, Sengsara banget, Gitu, Ampun banget, Dia mati, Bininya, Kawin lagi, Ama tetangganya, Mana musuhnya, Lagi waktu hidupnya, Ya Allah, Mobil alpatnya, Dinaikin dia, Kita dikubur, Sengsara, Jangan, Mumpung kita mesti hidup, Hidup harus nikmat, Insya, Insya Allah, Dermawan, Dermawan itu, Enggak ada yang ujuk-ujuk, Enggak ada yang tiba-tiba, Kita lahir dalam keadaan pelit, Pelit, Kita lahirnya menggenggem, Menggenggem itu dermawan apa, Pelit, Maka kita kudu latihan, Berderma, Latihan, Latihan, Seribu perak, Sabanari, Gak usah dikasih, Ama yatim, Ama fakir miskin, Gak usah masukin di kaleng, Seribu, Masuk, Besok, Masuk, Besok, Masuk, Latihan aja, Ada yang datang, Anak saya, Gak bisa bayar sekolah berapa, Pok, 300 ribu, Kita intip, Oh ada 300, Nih, Pok, Bermanfaat, Kalau seribu, Kurang ada manfaat, Yang langsung dikasih, Simpen aja, Ngasihnya, Nanti, Melatih diri, Menjadi dermawan, Banyak orang yang tinggi, Derajatnya, Bukan karena banyak, Solat sunnah, Enggak, Bukan karena rajin puasa, Enggak, Orang yang tinggi, Derajatnya, Tercepat, Bila dermawan, Dermawan, Nih mohon maaf, Saya mau dongengin, Bukan juga untuk ngajarin males, Bukan, Sudara tahajud, Saban malam, 100 rokaan, Saban malam, Cakep gak? Cakep, Tahun, Enggak putus, Amasudara sedekah, Enggak usah gede, 2000 perak, Saban hari, Ganjarannya gedean, 2000 perak, Dibanding itu, Tahajud 100 rokaan, Beneran, Begitu, Ini amalan, Paling mulianya amalan, Berbagi, Amalan paling mulia, Dari mana kita tahu, Banyak di kampung kita, Tahajud merajin, Tapi pelitnya 70 setan, Bukan aku doa, Ada gak kayak begitu, Solat berjamah rajin, Pelit banget, Puasa Masya Allah, Senin Kamis, Senin Kamis, Kalau ditanya, Ada sumbangan mau maulid, Emang ada dalilnya? Nanya dalil, Begitu, Agustusan nanya ngeritanya, Ada dalilnya itu, Kagak, Berapa kurangnya? Begitu, Kita harus latihan, Berderma, Dan ini bikin sehat, Dawu mardokum bisodakoh, Obati, Orang-orang sakit kalian, Dengan sedekah, Ada keluarga kita kurang sehat, Sedekah, Minta sehat, Allah kasih sehat, Sehat, Berderma, Kedermawanan jiwa ini, Bukan duitnya banyak, Bukan, Jadi, Bukan diukur dari duit, Dari jiwa, Ada orang duitnya banyak, Kalau Jumat, Ada kotak amal, Pura-pura merem, Udah lewat aja melek, Kadang gak kayak gitu tuh, Yang menorangnya, Ini namanya, Orang miskin, Berlimpahan harta, Ada orang rumahnya ngontra, Kecil, Tapi ada kotak amal, Dia bantu isi, Ini namanya, Orang kaya, Berlapiskan kekurangan, Karena kaya, Miskin tuh, Bukan dibentuk barang, Di jiwa, Kalau jiwanya miskin, Kaya yang diragunan, Kunyuk, Tahu kunyuk, Udah dapet pisang, Nggak tuh dikasih lagi, Tangan kirinya, Udah tangan kiri, Pakai kaki, Ini yang kayak begini, Begitu, Makanya di Betawi tuh cakep, Kenapa orang dulu-dulu subur-subur, Latihan silat, Di Betawi tuh ada tiga S, S tiga, Dan itu kalau udah lulus, Tinggi, S tiga, Solat, Solawat silat, Solat, Solawat silat, Begitu, Main silat, Begitu, Ada beksi lah, Begitu, Ada gerak rasa lah, Macem-macem, Ada pencak silat, Begitu, Udah belum? Belum, Oh itu lagi, Itu begitu, Maka kata orang tua dulu, Berpesan hidup, Kalau kamu pengen mulia, Jangan kagak lo jadi pesilat, Lo jangan jadi petinjuk, Baba kagak redo, Itu orang dulu, Ini nasihat bagus, Lo jadi pesilat, Eh bener-bener dia, Latihan silat, Padahal bukan begitu, Yang namanya petinjuk itu, Maknanya, Pelit, Tujuh belas setan, Orang tinjuk itu, Tangannya ngepel, Udah ngepel, Pakai sarung lagi, Innalillahi wa rojimun, Itu si rajanya, Pelit, Bener gak? Orang tinjuk itu, Tangannya terbuka, Atau ngepel? Nah pesilat itu, Tangannya terbuka apa ngepel? Terbuka itu, Ciri kedermawanan jiwa, Maksudnya begitu, Jadi orang dermawan, Lihat kita ini, Coba aja lihat teman kita, Yang pengennya makan, Mulu, Enggak mau eeh, Mau eeh, Jangan, Ini makan dari Jikokom, Cipondo, Enggak mau eeh, Jadi penyakit gak, Bang Amir? Penyakit, Pengennya nerima, Mulu dari Allah, Enggak mau bebuang, Penyak, Jadi setruk, Darah tinggi, Tetek banget, Itu gara-gara, Nerima mulu, Enggak mau, Bebuang, Itu begitu, Keempat, Biar cepat, Biar cepat, Menjaga perut, Perut ini, Harus kita jaga, Dari barang haram, Kululah min nabata, Min suhtin, Fanaru awlabih, Tiap daging, Yang tumbuh, Dari yang haram, Neraka lebih pantas, Sumber segalanya, Dari perut, Perut ini, Adalah bensin, Tengki, Teng? Tengki, Motor, Motor, Diisi, Bensinnya, Pertama, Jalannya, Jalannya, Iya, Lancar, Bensinnya, Air, Bensinnya, Air, Hah? Kagak jalan, Bensinnya, Campuran, Ngeberbet, Begitu orang, Kagak dohor, Kagak asar, Kagak maghrib, Kagak isa, Kagak subuh, Ini patut diduga, Bensinnya, Air, Ada orang, Kadang sholat, Kadang kagak, Kadang sholat, Kadang kagak, Patut diduga, Bensinnya, Campuran, Camp, Ada orang, Dohor, Asar, Maghrib, Bisa subuh, Dia ibadat, Terus, Ini khusnudzon kita, Bensinnya, Pertama, Begitu, Maka jaga ini perut, Daripada makanan yang haram, Daripada makanan yang dilarang oleh agama, Sebab dari perut ini akan muncul segalanya, Coba lihat, Maling, 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 Yang isi perutnya dari hasil dia nyolong, Saya mau tanya, Maling, Ada gak punya pikiran besok malam selasa, Ngaji kemana ya, Ada gak kira-kira, Ada gak, Yang ada apa, Operasi kemana, Dari mana tuh muncul operasi kemana, Dari mana tuh, Dari perut, Maka perut ini harus serapi, Jangan diisi yang haram, Yang remeng-remeng juga harus ditinggal, Apatah lagi yang haram, Yang halal masih banyak, Yang halal, Minta sama Allah, Maka bisolat Jumat diajarin, Oleh nabi sahabat, Nabi baca kalau Jumat, Jangan kurang dari empat kali, Apatah lagi kalau sampai tujuh puluh kali, Allah kasih rejeki halal yang banyak, Dan berlimpah, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, Ya mubadi'u ya mu'id, Ya rahimu ya wadud, Agnina, Bi halalikan haramik, Wabita'atikan maksiatik, Wabifadlika amman siwak, Empat kali, Habis Jumat, Paling dikit, Jangan kurang dari empat, Kalau bisa tujuh puluh kali, Cek sampai tujuh Jumat, Grafik daripada keuangannya, Yang halal, Akan Allah buka jalan-jalannya, Kenapa? Minta harta yang halal, Ini penting, Penting, Jangan enggak, Aifatil batun, Jaga perut, Daripada barang yang agak benar, Repot, Karena di perut ini sumber segalanya, Maka jangan kita masuk barang yang haram, Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Cucunya, Sedina Hasan Hussein ngambil, Bocah umur lima tahun, Ada orang nitip zakat, Ama Nabi, Kurma, Dimakan sama dia, Bocah main ambil aja, Nabi lihat, Ini kurma zakat, Yang harus dibagi sama fakir miskin, Dicekek lehernya, Cucunya, Umurnya lima tahun, Cek, Kahin, Kahin dalam hadisnya itu, Ambil cakep, Ambil muntah, Enggak boleh haram, Keluarga Nabi makan zakat haram, Kenapa ambil dicekek, Kalau masuk perut repot, Masuk perut, Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Radhi Allah Ta'ala'an punya khuddin, Tukang dagang, Karyawan, Biasanya, Kalau apa aja nanya, Abu Bakar, Ini, Makanan dari mana duitnya, Abu Bakar tuh, Apa aja dia nanya, Dari mana duitnya, Itu hari itu, Lupa nanya, Kalau gak diingetin oleh karyawannya, Habis dia minum susu, Gitu, Susu, Tuhan, Minum, Dia nanya, Biasanya nanya dulu, Enggak pakai minum, Oh iya lupa, Dari mana, Dia ceritain, Ini sumbernya begini-begini, Ini haram, Itu Abu Bakar, Nungging, Dimasukin jarinya ke mulut, Biar muntah, Gak mau ada yang haram dalam perutnya, Abu Bakar, Aifatil Batni, Empat perilaku utama, Menghantarkan muslim, Menjadi orang yang tinggi derajatnya, Moga Allah berikan taufik kepada kita bersama, Diberikan kemampuan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, Hidup kita makin berkah, Umur kita berkah, Ilmu kita berkah, Keluarga kita berkah, Usaha-usaha kita makin berkah, Lingkungan kita berkah, Allah beri kita semuanya, Barakah dunia dan barakah akhirat, Amin, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Belum kan, Bang Iyat, Kita kan udah bagi amplop ya, Udah kan, Oh belum, Tanya-tanya, Mudah-mudahan, Jaya bersama setun makin maju, Makin berkah, Makin sukses adanya, Dan pemiliknya, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, Diberikan kemudahan segala urusannya, Dan mudah-mudahan Allah kabul hajat dunia, Hajat akhiratnya, Amin, Al-Fatihah.